Tes fisik pegawai honorer pasukan orangnya yang harus direndam di got di kecam publik. Apalasan tes fisik semacam ini sebenarnya kita bergabung dengan Widya Anggita di kantor Lura Jelambar, Jakarta Barat. Widya, apalasan utama adanya tes untuk berendam di got ini karena ini juga menjadi perhatian publik yang dimana ini merupakan pegawai honorer K2 yang nantinya akan menjadi pasukan orangnya. Seperti apa informasi ya? Ya Patricia dan juga Wamirsa dan alasan sebenarnya dari video kegiatan Kelurahan Jelambar, Jakarta Barat yang sempat viral di media sosial ini tidak lain alasannya adalah memang kegiatan ini terkait dengan syarat perpanjangan masa kontrakerja. Dan meski pada saat ini tempat pelayanan satu pintu terpadu di Kelurahan Jelambar, Jakarta Barat ini terbuka namun memang pada akhir pekan ini tidak ada aktivitas pelayanan dan juga tadi meski beberapa pegawai yang berjaga berada di Kelurahan ini namun beberapa diantaranya memang enggan berkomentar terkait dengan video yang sempat viral di media sosial tersebut. Dan sebelumnya memang kita ketahui bahwasannya video yang berdurasi kurang lebih satu menit ini viral di media sosial dan tampak dari sekitar 30 orang honorer baik itu K2 dan juga ada yang non-K2 sedang melakukan aktivitas berendam di saluran air yang tampak kotor dan juga tampak berwarna hitam gelap. Dan dari posisi videonya jika kita melihat bahwasannya dari honorer tersebut berjajar membuat sebuah dua barisan dan saling berpegangan bahu antara laki-laki dan juga perempuan dan diketahui juga bahwasannya pegawai honorer yang melakukan kegiatan dari syarat perpanjangan kontrak itu tidak hanya petugas lapangan saja namun juga ada stafan administrasi dan dinyatakan juga bahwasannya ini tidak hanya petugas PPSU saja namun juga ada beberapa pegawai yang memang tidak dalam bidang PPSU. Dan dari video tersebut juga tampak terlihat kegiatan tersebut diawasi oleh salah seorang yang berpakaian dinas PNS atau seorang ASN. Patricia Ya Widya dari informasi yang berhasil anda impun di sana apa sanksi yang diberikan bagi para pelaksana tes berhadap diikut di sana? Ya Patricia dan juga pemirsa dari video yang sempat viral tersebut memang lurah jelambar Agung Triadmojo ini mendapat teguran dari pemerintah Jakarta Barat karena memang kegiatan yang diselenggarakan oleh kelurahan jelambar ini tidak sesuai dengan aturan dan juga memang tidak sesuai dengan surat edaran nomor 85 tahun 2019 tentang pengadaan penyedia jasa lainnya perseorangan atau PJLP terkait dengan perpanjangan kontrak yang tidak lagi menggunakan tes lapangan ataupun tes fisik dan melainkan persyaratannya sebenarnya hanya dapat melampirkan surat lamaran kemudian juga membawa surat evaluasi hasil kerja selama satu tahun terakhir dan juga dari saat ini lurah jelambar Agung Triadmojo sudah diperiksa oleh Biro Pemerintah dan Badan Kepegawaian daerah DKI dan status dari lurah Agung Triadmojo ini juga sudah dibebas tugaskan dan saat ini sedang menunggu keputusan dari Pemprov DKI Jakarta dan karena memang pada saat kejadian lurah jelambar Agung Triadmojo ini tidak berada di lokasi dan juga saat ini lurah Agung Triadmojo ini sedang menanti apa sanksi yang akan diberikan terkait dari kejadian tersebut dan juga seperti apa nasib dari jabatannya yang bahkan terancam dicopot karena jika merujuk pada peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang hukum disiplin PNS bahwasannya apabila nantinya dari hasil BAP disimpulkan ada tindak indisiplin maka yang bersangkutan akan diberhentikan dari tugasnya Patricia